Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berani tutorial nah pada video kali ini berani tutorial akan memberikan tutorial tentang cara mengatasi paket yang lama datang melalui kudir JET baik yang kita beli atau yang kita jual di Shopee Toko Biria Lazada Bukalapak dan yang lainnya Nah seperti apa cara mengatasi paket yang belum kunjung sampai namun sebelum itu klik dulu tombol berlanggaran dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sebab sekarang tidak ketinggalan dan seru update dengan konten-konten tutorial dari kami paling tutorial dan saya doakan yang sudah subscribe banyak rezekinya lancar dan juga panjang mulia serta berkah dan hajat-hajat semuanya terpenuhi nah sobat sekalian diantara yang saya alami ketika saya mengirim barang di Bukalapak melalui kudir JNT kemarin ada pembeli yang membeli produk saya kemudian barangnya sampai setengah bulan itu belum belum sampai dan ternyata pengirimannya adalah ke Jakarta ya Nah disitu ada bacaan dikembalikan awalnya sebelum ada bacaan dikembalikan ini ada bacaan barang dikirim sampai setengah bulan tetap ada ada bacaan barang dikirim belum selesai sehingga saya atasi dengan cara seperti ini nah karena kebetulan ini kulirnya adalah JNT maka cara yang paling ampuh adalah tanpa pergi ke kantor ekspedisi terdekat bisa duduk-duduk santai di depan rumah sambil pegang HP yaitu yang pertama adalah klik dulu aplikasi JNT kalau sobat sekalian belum punya tinggal download di Playstore kemudian ketik saja JNT nah disitu yang paling atas JNT Express Indonesia seperti sekalian langsung klik nah karena ketepatan di HP saya ini sudah ada aplikasi JNT Express Indonesia maka langsung dibuka saja setelah diantarkan pada halaman pertama maka langsung saja sobat sekalian Scroll ke atas dan klik saja bacaan tanya jenny yang bergambar cewek itu setelah itu sobat sekalian diberi pilihan untuk bertanya terkait dengan barang atau produk yang dikirim atau hal-hal yang lain disitu bisa melalui WhatsApp email bahkan telepon nah kemarin saya menggunakan WhatsApp langsung diklik saja ya saya contohkan hasil percakapan antara saya kemarin dengan pihak JNI ini pihak JNT Express Indonesia disitu saya awali dengan pertanyaan seperti ini mau tanya barang saya sudah lama kirim hampir sebulan tapi belum sampai via Bukalapak ini nomor resinya jadi sobat sekalian di copy dulu nomor resinya setelah itu dibalas seperti ini apakah JNT friend ingin melaporkan kendala pada pengiriman paket satu ia dua kembali ke menu utama setelah menerima balasan seperti itu langsung sobat sekalian klik satu lalu akan muncul bacaan lagi balasan dari diisi JNI masukkan nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi kemudian disitu dijawab lagi masukkan nomor resi JNT friend disini ya maka setelah itu juga disitu ada bacaan mohon dilengkapi data pengiriman berikut satu sebagai pengirim atau penerima nama barang harga barang insuransi atau tidak ada alamat penerima nah kalau ketempatan sepat sekali nerada penjual maka tinggal diisi sesuai dengan instruksi yang diatas kalau memang penjual ya silahkan isi penjual kalau memang sepat sekalian pembeli posisinya maka diisi pembeli setelah itu biasanya mendapat balasan seperti ini Halo Kak jangan khawatir ya saya akan membantu Kakak Selamat malam Kakak Fikudin saya dengan Dinda kami bantu untuk pengecekan nomor resi sekian-sekian terlebih dahulu mohon ditunggu kemudian yang berikutnya baik Kakak Fikudin terima kasih telah menunggu kami mohon maaf atas kendala yang dialami saat ini sudah kami lakukan pengecekan pada nomor resi GB000 sekian-sekian informasi yang kami dapatkan saat ini poin sepaketnya berada di kantor cabang pulih permai pada tanggal 8 Januari 2022 pukul 10 lewat 49 menit akan kami bantu sampaikan untuk paketnya dapat dimaksimalkan proses pengiriman nya ketujuan mohon kesejarannya untuk menunggu kembali konfirmasi dari pihak kami dan bisa dipentu untuk nomor telepon Kakak selalu dalam karena aktif dan dapat kami hubungi ternyata setelah mengalami proses itu barang tersebut dikembalikan tidak dilanjutkan ke pembeli disitu ya seperti yang saya tampilkan tadi di video awal nah disitu statusnya dikembalikan artinya barang ini nanti dikembalikan ke saya sebagai penjual karena mungkin ada kendala di daerah sana nah sebab sekarang itu untuk video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like share dan subscribe dan tunggu pada video berikutnya sekian salam pada tutorial semuasalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh